Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan ditulis Gak apa-apa nanti Bapak akan menungguin kalian Sampai selesai nulisnya Karena kan ini waktunya juga sampai Jam 12.11.50 ya Jadi kalau memang buat ditulis Daripada kalian nantinya Baru belajar langsung nulis Lebih gak enak kan Waktunya terpakai 2 kali juga Oke Kita akan mulai Untuk pembahasannya Bagi kalian yang belum absen Absen terlebih dahulu di google classroom ya Oke Kita akan bertanya Apa sih arti sebuah Kesebangunan itu Biasanya Kalau kita berpikir Apakah bangun tidur ya Ini adalah mukanya si Herb Dan apakah tukang bangunan Yang tentu aja Bukan kedua-keduanya ya Menjadinya Bukan bangun tidur Maupun tukang bangunan Nah Nah disini Kalau misalkan kita lihat ya Dari biasanya bingkai Itu kan ada Kalau kita lihat ada 2 Persegi panjang Nah 2 persegi panjang ini Jika kita bisa pecah Itu menjadi 2 seperti ini Nah Maksud kesebangunan itu Sama kayak Translasi Kalian tahu translasi Yang kemarin Nah Translasi itu kan Diperbesar ya Yang awalnya kecil Bisa besar Atau enggak Yang besar Bisa menjadi kecil Nah ini ada hubungannya nih Mengenai bab sebelumnya Oke Sekarang Kita Coba ya Misalkan kita punya Titik A B C sama D Yang dimana Untuk yang perseginya Lagi yang satunya Ada E F G Sama H Oke Misalkan Kita mau ambil garis Dari persegi yang pertama Itu lebarnya di AB gitu ya Nah Si E ini Kita ambil juga Ya EF nya Terus Kita lihat Kita pindahkan ya Si AB Misalkan kita Buat panjangnya itu 6 cm Sedangkan si EF itu Misalkan 3 cm Walaupun seharusnya 3 cm nya disini ya Tapi enggak masalah Ini hanya Metaforanya aja Dimana Kalau misalkan Garis AB Berbanding EF Nah Perbandingan ini Kalian pelajari Di Kelas 8 Ya Jadi masih terpakai Di kelas 9 AB nya Karena AB nya itu 6 Maka bisa kita tuliskan Menjadi 6 Disini Dan EF nya 3 Loh pak Kok bisa jadi 2 Banding 1 Ya Nah untuk menjadi 2 banding 1 Sebenarnya 6 ini Kalau misalkan Dibagi 3 Maka yang sebelah kanan Juga harus dibagi dengan 3 6 dibagi 3 Itu hasilnya 2 3 dibagi 3 Hasilnya 1 Apakah harus Dia dibagi 3 Misalkan ada Kasus khusus ya 6 dibagi dengan 14 6 Bisa dibagi dengan 6 Tetapi kan 14 Enggak bisa ya Dibagi dengan 6 Maka kita coba dulu Dari yang terkecil Dibagi dengan 2 Ini dibagi dengan 2 Maka yang disini Hasilnya 3 Yang disini hasilnya 7 Nah ini kasus Yang berbeda Kita lanjut Bagaimana Jika ya Kita ambil Panjangnya Di 2 persegi panjang ini Yang dimana Si CB Dan si GF ini Bapak buat Si CB nya 18 Sedangkan si GF atau FG nya itu 9 cm Nah perbandingannya Berapa sih Panjang kedua Garis ini Oke kita Bandingkan dulu nih PJ BC sama FG Ya Si BC nya tadi 18 FG nya 9 Menurut kalian Ini dibagi berapa Supaya lebih sederhana Dibagi berapa Keduanya 2 2 Kalau 2 berarti 18 Dibagi 2 9 Dibagi 2 Bisa gak 9 Dibagi 2 Eh Gak bisa pak Gak bisa Kalau gak bisa Naikin ke atasnya Berapa 3 3 3 berapa 3 x 6 18 3 x 6 18 3 dibagi 6 Dibagi 3 bagi 6 18 Eh 18 18 18 Dibagi 3 18 Dibagi 3 Gali Oh 18 6 6 Terus 9 bagi 3 3 3 Iya bener Masih bisa Dipe kecil lagi gak Kira-kira Dibagi berapa 3 lagi 3 lagi ya Ini 3 Ini dibagi dengan 3 Berapa Jadi 2 2 per 1 2 banding 1 1 Oke Kalian perhatikan Antara yang Bagian Lebarnya Sama Panjangnya Itu memiliki Kesamaan Perbandingannya Ya Ini lebih rapi lagi Perbandingannya sama Yaitu 2 Banding 1 Oke Sama kan Keduanya Perbandingannya Nah Kita akan mendapatkan Sifat yang pertama Melihat dari Panjang Dan sisinya Yang sama Yaitu Sifat yang pertama Sifat kesebangunan Panjang Panjang sisi Yang bersesuaian Memiliki Perbandingan Panjang yang sama Maksud dari panjang Ini keseluruhan Sisi panjang Dan sisi lebar Maksudnya Seperti itu Ini kalau mau lebih lengkap Sisi panjang Dan Sisi Sisi panjang Seperti itu Oke Kita akan lanjut lagi Untuk mencari Yang kedua Sifat-sifatnya Kalau kita lihat Untuk sudut Persegi Atau segi 4 ini Biasanya Jumlah sudutnya itu 360 derajat Karena ada 4 sudut Berapa Masing-masing sudutnya 90 90 ya Maka Disini Nantinya Yang di Warna kuning Disini Itu akan menjadi Kalau kita ukur Menjadi 90 derajat Disini Maka Di satu sisinya lagi Ini 90 derajat Ini 90 derajat Ini 90 derajat Dan bahkan Ini 90 derajat Yang ini juga sama Mengikuti 90 derajat Jadi Kita dapat memiliki Sifat yang kedua Yaitu Ya Kalau kita bisa ukur Kalian tahu kan Cara mengukur busur Kalau kita Naruh busur Kita harus melihat Posisi Garisnya Kalau Karena disini Berarti 90 derajat Dan kalau Misalkan Kita pindahkan lagi Ke sisinya lain Disini juga 90 derajat Maka sama ya Nah Berhubung ini Kesebangunan Segi 4 Segi 4 itu Berarti sisinya ada 4 Maka Kita mendapatkan Sifat yang kedua Yaitu Berdasarkan sifatnya Ya Besar sudut yang Bersesuaian Sama Besar Nah Kedua sifat ini Yang dimiliki Kesebangunan Segi 4 Ini mau tulis terlebih dahulu Boleh Oke Silahkan tulis terlebih dahulu aja Supaya Kalau misalkan screenshot Takutnya kalian lupa gitu Iya pak Ya sampai sini ada yang mau tanyakan Terlebih dahulu Nah Untuk Guru sendiri Kalau misalkan mau mencari Atau melihat materi Seperti ini ya Jadi berurutan Misalkan sifat 1 harus dapat Sifat 2 harus dapat Gitu Biar kalian juga paham Konsepnya Pak Iya Kepasnya kenapa Kalau segitiga itu Itu gimana pak Nah segitiga bagus nih Nanti kita akan bahas Segitiga Kalau berhubung segitiga itu Ada 3 sisi ya Maka kita lihat Dari sisi apitnya Seperti apa Nanti kita bahas disini Oke Nanti ya setelah Persegi ini Eh setelah segi 4 ini Oke Iya pak Oke Bedanya apa Kalau misalkan Segi 4 ini Ada 2 sifat Kalau segitiga Kita tambah lagi nih Sifat yang ketiga nantinya Apa beri applause Buat kalian Yang udah masuk Pertama Kayak Gaya Gali Davi Pasya Putri Sherly Sesa Sama Dava ya Semoga kalian Tetap semangat Amin Iya Dan nantinya Semoga SMA kalian Dapat yang terbaik Untuk kalian Amin 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 Udah 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 dimana aja nih Udah iseng-iseng gak Maksudnya Main gitu ke sekolahnya Oh ini sekolah impian saya gitu Kalau bapak waktu SMP ya Kelas 9 Lihat gitu Oh ini SMA Yang saya mau masuk gitu Udah pak Udah 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 pada udaran Iya coba-coba liat dulu aja gitu Ini ada yang belum absen lagi Bapak cek ya Gali udah Dava udah Pasya udah Davarda udah Putri udah Lela Sesa udah Yang belum absen Silahkan absen terlebih dahulu Di Google Classroom ya Sherly belum absen Di Google Classroom Udah nulisnya Nulisnya sudah Udah pak Oke Oke kita lanjut lagi ya Ke Seperti yang Pas saya bilang Segitiga pak Oke Kita ke segitiga Nah Kalau kalian lihat Segitiganya seperti ini Sebenernya bapak udah naruh Animasinya di Youtube Lebih bagus Berhubung bapak Menggunakan laptop Yang PowerPointnya 2016 Gak ada animasi mobnya Artinya Gak ada animasinya ya Kalau misalkan Kalian lihat ya sini ya 90 derajat Di segitiga Yang satunya Kalau bapak balik Ya Gak masalah sebenarnya Dibalik seperti ini Ya Ini sebenarnya 9 cm ya Ini 9 cm Oke Ukurannya beda pak Tapi pak Ya ini nanti lo Oke Oke ini 6 cm Nah selanjutnya Kita lihat Perbandingannya berapa Ya Kalau misalkan 2 banding 3 Dia kan tetap aja ya Gak bisa diperkecil ya 2 banding 3 Ya kan Nah untuk yang coba Kita coba 9 Berbanding Kalau misalkan Kita ambil dari Segitiga yang kecil Maka kita harus diambil Segitiga yang kecil dulu ya Berarti 6 Dibanding 9 Bisa-bisa diperkecil? Bisa Dibagi berapa? Bisa pak 3 3 2 banding 3 Ya 2 banding 3 Sama Kedua sisinya Sama Oke Jadi Kita bisa lihat bahwa Segitiga ini Sebangun Saratnya apa? Kalian perhatikan Objek sudutnya Terlebih dahulu Nih Objek sudutnya Kalau misalkan Pada sudutnya Sebelah kanan Ya kalian nanti Ambilnya Perbandingannya Yang sebelah kanan Kalau misalkan Sudutnya itu Diketahuinya Bagian paling depan Seperti ini ya Maka kalian Ambil juga Yang paling depan Gitu Yang berarti Kalau misalkan Kita menggunakan Kata Dalam Hidupan Sudut-sudut Yang bersesuaian Memiliki Perbandingan Yang sama Sudutnya sama? 90-90? Sama Sama Oke Sama kan? Ya Sama Jadi selanjutnya Kita lihat gini Sehingga Sudut yang diapit Pada kedua sisi Sudut yang diapit Pada kedua sisi Ada yang 3 cm Sama 9 cm Untuk segitiga yang besar Kalau segitiga yang kecil 2 cm Sama 6 cm Jadi Pada kedua sisinya memiliki Besar yang sama Sebenarnya bukan besar ya Perbandingan besar yang sama Sini tambahin Perbandingan Besar yang sama Oke Gitu ya Perbandingan besar yang sama Jadi Perbedaannya Hanya pada Sifat yang ketiga Tetapi Kalau kita mau Ngambil kesimpulan Kita akan buat Kesimpulannya Hanya Dua yang paling penting Ini Dua paling penting Oke Ini mau ditulis dulu Sifat yang ketiga Iya pak Lagi nolus Oke Jadi kita udah tau ya Perbedaan antara yang Segi 4 Sama Segi 3 Oke Gue mau nanya Untuk trapezium Kira-kira itu masuk Segi 3 atau Segi 4 Segi 4 Segi 4 Jajar genjang Persegi pak Segi 4 Segi 4 dong Iya Kan sisinya ada 4 Iya Segitanya gampangnya Yang Nah kenapa sih Kalian belajar matematika ya Ini bapak mau ngasih tau Fungsi dari matematika adalah Ketika kalian Mau Bertukar pikiran Atau enggak Istilahnya mah Kasarnya berdebat gitu ya Kalian akan Belajar Mengenai kata itu Secara sistematis gitu Misalkan Orang baik adalah Orang yang memberi Misalkan gitu ya Ada sebuah orang Nah Orang memberi Yang memberi seperti apa Koruptor juga memberi kan Nah Jadi definisinya itu Orang baik itu Salah Bukan hanya memberi Tapi bisa lebih detail lagi Orang Yang Orang baik Yang Memberikan Dan Hasilnya itu Diambil Secara Sesuai Hukum Islam Misalkan gitu ya Kalau kita orang Islam Jadi ada aturan-aturan Yang harus sesuai juga Membuat definisi Kalau udah kerja MTK penting enggak sih Pak Oke Nih Kalau MTK Khususnya bidang teknik Atau enggak Misalkan Kalian Mau Siapa nih Mau jadi teknik Atau enggak tentara gitu Saya tentara Pak Gali Misalkan Gali ya Oke Gali tentara nih Apakah butuh matematika Cara garis besar Iya Iya Kalau untuk taktik Apalagi khususnya Sekarang ada Matematika Untuk tentara Kamu cari di Universitas Pertahanan Matematika Untuk tentara Nah disitu Kamu belajar tuh Bagaimana sih Cara Merancang Atau Membuat strategi Menggunakan matematika Gak mungkin dong Tentara Dari sudut Ini ke sini Berapa orang gitu Jadi harus ada perhitungannya Gitu Oke ini udah nulisnya Kalau kerja Kalau kerja ya Apa Pak Kalau kerja kenapa Kalau kerja Kalau kerja Berguna gak tuh Kayak kerja kantoran Eh berguna juga Khususnya memang buat Akutansi ya Akutansi Bank Kalau kalian gak Segini Istilahnya kalau kalian hidup Mau ngambil Perumahan Kalian bisa hitung-hitung nih Ada yang namanya Anuitas Atau keuangan kalian nanti Ada juga yang namanya Bunga tetap Bunga tunggal Itu ada Jadi itu bisa perhitungan Buat kalian sebagai dasar Di kehidupan saya Nggak mungkin dong Nanti kalian dibokin Kok saya udah bayar segini Tetap Bayarnya kok kecil ya Pokoknya Gitu Oke Ini udah Lupa Udah Oke kita lanjut ya Iya Iya Sekarang Apa sih itu Kesebangunan Kalau tadi kita udah dapet Prinsip-prinsipnya Dan kita memiliki Sifat-sifat Yang paling umum Antara segitiga Dan segitiga Kita ambil Sifat yang ke satu Dan kedua Maka bisa dapet Definisi Kesebangunan itu kan tadi ya Terdiri dari dua Buah bangun datar Kamu Mungkin Segitiga Empat Sendiri Dan segitiga Sendiri Makanya ada dua Bangun datar Dengan panjang Panjang sisi Yang bersesuaian Dengan panjang sisi Yang bersesuaian Sama besar Dan mempunyai sudut-sudut Yang bersesuaian Sama besar Nah ini adalah Konsep dari Kesebangunan Jadi kalian bisa Membuat Definisi itu Berdasarkan Sifat-sifat Dan karakteristiknya Oke Ini mau ditulis dulu Definisinya Sebelum kita berlanjut Ke mencari panjang rusuk Boleh Boleh Rasia udah absen Belum Di Classroom Terakhir baru Yang absen Sherly Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bagian berikutnya Nah ini adalah Kalau kita Tulis judulnya Nanti Setelah Menghitung Menghitung Panjang rusuk Antar bangunan Kelihatan gak Kelihatan gak tulisannya Kelihatan Jadi segitiga ini Termasuk Bagian Terbangun juga Yang dimana Kalau kalian mau Misalkan coba Kita anggap Disini Tiga Tiga disini Tiga disini Sembilan Karena dia perbandingannya Nanti Satu banding Tiga Bisa jadi Nantinya Disini Dua disini Enam Kan jadi Delapan Itu gak Sebangun Kecuali Kalau Misalkan Disini Empat Segitiga kecil Sama segitiga besar Dilihatnya Dari mana Kalau kita Pisah bagannya Disini Tiga Disini Dua Yang berarti Nanti kalau Segitiga besar Dari ujung Atas ini Kesini Berapa Panjangnya Kesini Berapa Tinggal kalian Tambahkan aja Berapa Enam Ya kan Gampang kan Nah disini Berarti Sembilan Jadi kalau misalkan Kalian Dikasih tau Bahwa Panjang Sisi Segitiga besar Enam Misalkan Disini Enggak Diketahui Ya udah Kalian gampang Tinggal Enam Dikurang Dua Empat Gitu ya Ini adalah Hal yang Sederhana Sebenarnya Tapi Sangat Fatal Untuk bagi kalian Kalau lupa Nah Kita akan Melihat Abstraksi Atau Membuat Rumusnya Gimana sih Caranya Ya Kalau tadi Kita Lihat Lebar Dengan Lebar Panjang Dengan Panjang Begitu juga Nanti Disini Misalkan Disini Adalah S Dan Yang Ini Adalah E Yang Disini Adalah F Ini A Ini C Kalian Perhatikan Ada huruf Besar Ada huruf Kecil Nantinya Di sini Di sini Di sini P Besar Di sini M Dan yang Di sini Adalah Apa Mau Buat B Nah Kalian Perhatikan Kalau misalkan Ujung Ujung Segitiga Itu Lalu Menggunakan Huruf Besar Atau Enggak Titik Kalau Titik Itu Menggunakan Huruf Besar Atau Huruf Kapital Huruf Kapital Kalau Misalkan Garis Garis Itu Menggunakan Huruf Kecil Garis Menggunakan Huruf Kecil Oke Di sini Kita Akan Membedah Rumus Rumus Nah Yang Pertama Kalau Misalkan Lebar Dengan Lebar Berarti Kalau Misalkan Sisi Yang Ini Kita Ambil Sisi Yang Ini Terlebih Dahul Kita Ambil Sisi Segitiga Yang Kecil A Ditambah Segitiga Per Segitiga Yang Besar A Ditambah B Tadi Untuk Mendapatkan 6 Berarti 2 Ditambah 4 Sama Dengan Misalkan Kita Mau Ambil Bagian Sebelah Kanannya Kalau Kita Atas Ambil Segitiga Yang Kecil Maka Yang Sebelah Kanan Juga Harus Diambil Segitiga Yang Kecil Terlebih Dahulu Maka C Per Segitiga Yang Besar C Plus D Sama 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 Dengan Apa Kalau Misalkan Tadi Kita Sudah Ambil Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Segitiga Yang Kecil Maka Kita Ambil Yang Tengah Juga Harus Dari Segitiga Yang Kecil Terlebih Lalu Per F Seperti Ini Ini Berguna Sampai Kapan Sih Misalkan Gitu Ya Harus Kalian Tahu Soal Ini Banyak Dipakai Juga Untuk Tes Pegawai Negeri Ya Jadi Kalau Kalian Sudah Mempelajari Disini Siapa Tahu Kalian Mempelajari Atau Tidak Tes Ikut Pegawai Negeri Ada Seperti Ini Soalnya Soalnya Sama Kayak Gini Precis Banget Nah Rumus Apa Lagi Yang Kedua Rumus Yang Kedua Adalah A Per B Sama Dengan C Per E Sama Dengan E Per F Dikurang Dengan E Nah Ini Adalah Rumus Yang Kedua Kedanya Kalau Kita Nggak Mau Ada Lagi Di Bawahnya Berarti E Per F Ini Harus Ada Gitu Ini Ini Udah Nulis Oke Misalkan Bapak Buat Contoh Di Sebelah Sini Bapak Akan Contohkan Terlebih Dahulu Sedikit Sini Som Sini Sar Sini 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 Terima kasih. Oke. Misalkan seperti itu ya. Ini ada soal. Misalkan ini cm. Ini cm. Di sini cm. Berapa sih panjang dari bagian segitiga yang sisanya ini? Nah, kita lihat nih. Misalkan kita mau nulis diketahuin. Itu terserah kalian ya. E-nya ini kan kita ketahui bahwa E-nya itu 5. F-nya kan sama dengan 10 gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. A-nya itu adalah 6 cm. Seperti ini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? X-nya. X-nya berada di mana? Kalau misalkan kita lihat dari gambar ya. Ada di mana? X-nya? Ada di bagian? B. B. Jadi kalau kalian tuh lihat samain dulu. Ini nggak masalah. Bagi kalian kalau misalkan mau berbeda hurufnya, itu nggak masalah. Kalau kalian mau nulis X, X aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi ini sebagai contoh buat pembelajaran awal, biar kalian mengerti dulu. Ini kita ikuti sesuai aturan dari yang dibuat Bapak gitu ya. Nah, sekarang kita jawab. Rumusnya apa? Menggunakan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Lebih simpel. Yang bawah lebih? Simpel. Simpel. Oke. Tetap ya. Jadi, kita menggunakan cara yang kedua dulu. Oke? Buat pemahamannya. Wah, Pak. Di sini kan nggak ada C sama D misalkan gitu ya. Kalian berpikir ya. Ada nggak C sama D? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berhubung ini sama dengan semuanya ya. Kalian bisa ambil perbandingannya misalkan A per B sama dengan E per F dikurang E. Kalau misalkan kalian nggak ada A sama B-nya, yaudah berarti kan C per D sama dengan E per F E. Jadi, kalau misalkan salah satunya nggak ada ya, misalkan A sama B-nya nggak ada ya, kalian menggunakan rumus ini. Kalau yang C sama D-nya nggak ada, menggunakan yang ini. Oke. Sekarang A-nya itu adalah 6. B-nya yang ditanyakan. Maka kita ganti, karena di sini X, maka kita ganti si B-nya menjadi X. E-nya karena dia 5, dan F-nya adalah 10 dikurang dengan 5. Kita lanjut di sini. Karena si 6 per X ini kita diamkan terlebih dahulu ya. Kita mencari operasi yang lebih mudah dulu. Jadi, 5 per 10 dikurang 5 berapa? 5, Pak. 5, oke. Kebetulan ini angkanya lebih enak ya. Jadi, 6 per X sama dengan 5 per 5? 1. 1 ya? Oke. Kalau kalian menemukan seperti ini, kalian kalikan silang. 1 dikali X. Maka 6 sama dengan 1 dikali dengan X. 1 dikali dengan X? Jawabannya, Pak. X. 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 Jadi, 6 sama dengan X. Berarti si X-nya nanti 6. Gitu ya. Iya, iya, Pak. Oke. Kita menggunakan rumus yang pertama. Oke. Misalkan kita menggunakan rumus yang pertama ya. Rumus kedua udah kita coba. Kita menggunakan rumus pertama. Kira-kira dari rumus yang pertama ini yang hilang bagiannya mana? C sama C. C sama D. Iya, berarti itu yang hilang ya. Maka kita sama dengan A plus B sama dengan E per F. Ini kita menggunakan cara yang pertama. Kalian menggunakan satu cara aja ya. Ini sebagai contoh aja. A-nya berapa? Tadi. A-nya 6. Ya. 6 plus B. E-nya 5. F-nya 10. Kita akan buktikan apakah sama atau tidak ya rumusnya. Nah, kalau kalian lihat kan 6 plus B nggak bisa dioperasikan lagi ya. Iya. Karena dia aljabar. Nah, sekarang kita kalikan langsung aja. Kali silang. Kalau nggak bisa. 6 dikali 10. 60. Ya. Kita tulis dulu manual. Biar kalian semuanya bisa. Mungkin kalau secara ada yang bisa cepat ya nggak apa-apa. Itu lebih baik. Terus 5 dikali dengan 6 plus B. Nah. Cara mengkalikan silang. Kalau ada 6 plus B itu harus menggunakan kurung. Yang menandakan nantinya adalah dikali gitu. 6 dikali 10. Tadi kata pasien 60. 5 dikali 6. Kita masukkan ya perkalian. 5 dikali 6. 30. 30. 5 dikali plus B. 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 B-nya itu positif ya. Maka B-nya positif. Tandanya penjumlahan. Oke. 5B ya. Di sini. Bapak lupa. Sekarang karena 3-nya positif. Kita pindah ruaskan aja. Yang awalnya positif. Maka menjadi awalnya negatif. Sama dengan 5B. 60 dikurang 30. Berarti 30 ya. Per 5B. Nah. Harus diapain lagi nih setelah ini. 30 dibagi 5. Ya. 30 dibagi dengan 5. Sama dengan B. 6. Jadi 6. Iya bener. B-nya sama dengan? 6. Sama? Sama. Sama. Tapi lebih gampang yang rumus 2 Pak. Iya lebih gampang. Gak apa-apa. Jadi ini sesuai dengan ini aja ya. Kalau kalian bisa nyerumus 2 ya. Rumus 2. Bisa nyerumus 1. Rumus 1 gitu ya. Oke. Ini silahkan kalian tulis dulu. Iya. Ada yang mau tanyain? Kalau persegi bisa diginiin gak Pak? Bisa. Nanti kita coba ya. Persegi juga. Oke. Oke. Ini yang maksudnya. Oh ya udah gak jadi Pak. Iya. Gimana? Lo connect dulu. Kalau segi 4 itu beda lagi nih. Gampangnya ada yang hilang. Cuma 2 doang setengahnya gini. Gitu nantinya. Nanti kita coba. Oke. Kalau misalnya pake semuanya ini berarti ABCD-nya itu ada angkanya dong Pak? Ada angkanya. Kalau misalkan ada semua angka tapi salah satu sisinya ada yang gak. Misalkan kayak si B-nya aja gak. Nah maka kalau semuanya diketahui itu bisa. Tapi sih sangat jarang gitu ya. Iya. Sangat jarang. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Sama dengannya itu harus 1 gitu. Jadi biasanya salah satunya itu hilang. Oke. 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 Coba bapak periksa lagi ya. Yang udah absen. Takutnya ada yang ketinggal. Sayang-sayang kalian masuk Google Meet tapi lupa absen juga di Google Classroom. Terakhir Sherly. Ini baru ada yang absen di Google Classroom. Tugali, Tugali, Davi, Pasya, Dava, Putri, Laila, sama Sherly. Yang lain masih belum absen ya? Saya siapa nih? Yang pake nickname Holistik siapa belum absen ya? Absen terlebih dahulu. Takutnya lupa absen dan tidak dimasukin kan kasihan juga kalian. Oke, udah nulisnya? Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah, yang lain udah? Udah, Pak. Oke, Sherly udah sama Putri udah? Udah. Udah, oke, sip. Udah, Pak. Pasnya udah ya, Pasnya? Udah, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kata Gali, bagaimana sih, Pak? Kalau misalkan persegi gitu ya, persegi panjang katakanlah. Kita mulai. Kenapa persegi tiga lagi ya? Persegi panjang. Sebentar, Bapak buat dulu di PowerPoint ya. Karena ini secara langsung. Bapak buat PowerPointnya dulu. Pak. Oke. Iya, kenapa? Kalau layang-layang gimana, Pak? Hitungnya. Layang-layang? Layang-layang sebangun. Bisa juga sama. Tapi dia ada empat. Berarti kan kalau segitiga aja ada tiga yang tadi sama dengannya ya. Ada dua ya. Nah, biar kalian bisa mengetahui polanya, kita akan lihat dulu nih. Dari segitiga, 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 segitiga ya bener. Nanti kalian bisa membuatnya sendiri di layang-layang ataupun belak ketupat. Nah, seperti itu. Kita konstruk berpikirnya pelan-pelan. Misalkan di sini ya, kita buat A, B, C, D, Ini D, dan yang ini E, sama F gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kita mau lihat nih. Kalau misalkan kita ambil panjang, ya. Panjang itu berarti kalau misalkan ambil paling kecil atau yang paling besar, seperti ini ya. Ini adalah panjangnya. Oke. Terus kita ambil. Misalkan kita mau lihat dari persegi panjang yang kecil dulu ya. Maka kita buat F, B, per, A, B. Yang dimana, kalau kita lihat lagi lebarnya. Lebarnya ini cukup sama kan? Di C, B, nggak ada lagi ya kan? Nggak ada lagi kan lebarnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah. Kalau E, F itu lebar juga nggak sih? Mana? E, F. E, F sama D, A. E, F sama D, A. Kan sama panjangnya. Iya, nggak konek, nggak konek, Pak. Iya kan? Jadi kalau misalkan kita udah ketemu di sini 4, ya otomatis si E, Fnya 4, si D, A-nya 4 gitu. Jadi kita ambil satu aja sih. Satu aja, satu sisi. Itu si C, B. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Si A, B ini bisa kita pecah. Jadi apa? Jadi apa? Kalau A, B ini kan terbuat dari garis si A, F ditambah dengan si garis F, B. Ya kan? Sama dengan F, B. Nah, ini adalah rumus dari persegi. Kalau dia bersatu ya. Berbeda nantinya kalau misalkan dia berpisah. Misalkan dia berpisah gitu ya. Misalkan segitainya berpisah. Maka rumusnya pun akan berbeda. Misalkan di sini A, B, C, D, E, F, G, sama H. Maka kalau kita mau lihat si A, B. Maka A, B, per E, F. Sama dengan. Kalau kalian ambilnya yang paling besar ya. Ambil paling besar dulu dari paling atas ya. Maka bisa kita ambil si B, C, per F, G. Yang penting konsisten gitu. Kalau atas ya atas dulu diambilnya. Kalau bawah ya bawah dulu ambil gitu. Jelas beda rumusnya? Beda-beda. Beda ya? Oke. Seperti itu. Begitu juga dengan layang-layang. Kalau layang-layang kan berarti cuma bisa menjadi 4 banyaknya. Layang-layang kan seperti ini ya. Nah kalau tergantung rumusnya nih. Kalau misalkan A, B, C, D. Yang di sini juga mengikuti. Samanya apa? Sama persegi panjang. Yang tadi yang apa namanya? Yang bagian bingkai. Sama kan? Sama-sama segi 4. Nah jadi kalian gak usah berpikir. Oh kok beda ya antara nantinya. Yang bingkai sama yang layang-layang. Gak beda. Sama caranya. Baik layang-layang maupun belah ketupat. Sama-sama segi 4 kan? Iya sama. Iya. Jadi rumusnya sama gitu dalam matematika kesimpulannya. Oke. Cuma dibalik doang. Nah ini yang paling penting. Yang Bapak lihat dari artikel-artikel penelitian. Biasanya kebalik nih. Kita, Bapak akan ngetes dulu. Supaya kalian paham mengenai panjang dan lebar. Ya. Ini gambar 1. Ini gambar 2. Oke. Di gambar ke 1. Yang mana bagian lebarnya? Kalau yang D sama A pak? Lebar. A sama B. Gimana? Ayo ada yang jauh. Sama B. A sama B. B. Kalau pasnya gimana pasnya? Apakah panjangnya A sama B? Atau D sama A? Kalau saya sih kategori pak. A, B. A, B. Sama ya. Oke. Jadi benar. Lebar itu adalah si A, B. Kalau gambar 2. Yang mana bagian yang lebar? E sama F. E sama F. Nah nih. Kesalahannya adalah. Kalau kalian lihat. Walaupun persegi panjang ini dibalik. Lebar itu selalu yang paling kecil. Gitu. Jadi kalau dibalik apapun ya. Kalau kita lihat. Kan lebar itu paling kecil daripada panjangnya. Berarti si. E H sama si G F. Itu harusnya menjadi lebar. Jadi gak masalah ya. Kalau dibalik-balik. Yang penting. Si lebar ini lebih kecil daripada panjangnya. Gitu. Berarti panjangnya mana? Yang kedua. C sama F. E sama F. Terus kalau yang panjang yang gambar pertama? C sama B. Ada D. B sama C sama A sama D. Oke. Seperti itu ya. Kalian gak masalah kebalik. Misalkan bilangnya. Bahwa panjangnya ini G H atau H G itu gak masalah ya. Itu hanya penaman aja. Sesuai kesepakatan lagi-lagi. Oke. Sampai sini. Kalian bisa nyoba satu soal yang Bapak buat ya. Semoga kalian bisa mengerjakan. Satu soal aja. Gak usah banyak-banyak. Ini Bapak. Contohin yang persegi dong Pak. Yang persegi. Oke. Yang persegi ya. Nih. Kebetulan ada nih. Iya. Bapak sambil ini ya. Nulis disini. Kalian juga ngikutin aja nulis. Oke Bapak. Oke. Nge-lag gak sih yang Bapak? Kalau di HP saya enggak Pak. Di HP enggak. Oke. Gambar di samping. Ini gambarnya ya. Kalian buat yang rapi aja ya. Ini Bapak gak ada. Ini yang ya. Menggaris. Ini I ya. O sama N. O N nya 8 cm. Nah oke. Panjang. Oke. Oke. Selamat mal. Nah. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya nggak ngitung, saya nerawang. Kita lihat nanti ya. Nunggu pasti sama yang lain udah. Yang lain udah. Yeah. Yeah. Udah, Pak. Udah. Yang lain udah gimana? Putri Early Holistic yang guna kenama Holistic siapa lagi? Itu ya. Dafa udah? Kita lanjut ya. Udah? Udah? Udah. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nih. Kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Ya. Kita akan menggunakan rumus yang berbeda. Rumus yang berbedanya gimana? Ada yang namanya SK. SK itu, ini yang bagian sini ya. SK per KI. Per KI. Sama dengan KI per KO. Oke. Kita lanjut disini. SK-nya berapa? SK itu terbentuk dari apa, Pak? Oh iya, yang tadi. Empat CM, Pak. Hmm? Empat CM. Ayo. SK itu empat apa yang ditanyakan? Ayo. Ayo. SK itu yang ditanyakan, ya kan? Ya, SK itu yang ditanyakan. KI-nya berapa? Lihat disini. 8 kah? Iya, 8. KI-nya 8. Oh iya juga ya? Iya kan? Nggak konek muka ya. Nah, itu harus hati-hati. KI-nya 8, maka disini KI-nya juga 8. KO-nya berapa? Lihat di soal. 12. 12. 12. Iya. 12. Nah, sekarang ini tergantung kalian ya mengambil keputusan apakah di 8 per 12 ini nantinya diperkecil terlebih dahulu ataukah kalian mau langsung misalkan dikali silang. Ada dua keputusan disini. Yang pertama adalah mengkali silang langsung, mengalihkan silang langsung. Atau, yang kedua adalah memsederhanakan terlebih dahulu. Nah, itu tergantung kalian ya. Bapak, kalau untuk Bapak biasanya memsederhanakan langsung mengkalikan silang. Kita akan coba langsung kali silang terlebih dahulu. Ya, maka disini karena tadi SK dikali 12, maka SK dikali dengan 12 sama dengan 8 dikali dengan 8. Ya. Oke. SK dikali 12-nya kita diamkan terlebih dahulu. Kita lihat, cari yang operasinya bilangan sama bilangan. 8 dikali 8 berapa? 64. Nah, kalau kita sudah ketemu yang bagian sebelah kanannya itu sudah berupa bilangan tanpa ada operasi, maka bisa kita pindahkan ruas si 12-nya ini. Yang awalnya perkalian, maka menjadi pembagian. Nah, SK-nya berapa? 64 dibagi dengan 12. Jawabannya? Bisa diperkecil nggak kira-kira? Atau nggak kita menggunakan... Ya, perkecil dulu aja coba. Ini bisa diperkecil. 64 dibagi berapa? 12 dibagi berapa? 32 bagi 6. 32 bagi 6. 32 per 6. 32 per 6. Oke. Masih bisa diperkecil nggak? Apa sudah? Bisa. Berapa? 13 per 3. 12 per 3. Oke. SK-nya... 13. Dibagi 2 berapa? Eh? Eh, berapa ya? 3. Iya, Pak. Benar sama. Benar? 16 kali. Nah. Iya, kan? Per 3 gini ya. Kalau kalian bertemu seperti ini, yang bagian penyebut yang paling besar, maka kalian buat 16 dibagi dengan 3. 3 supaya jadi 16 berapa? Dikali berapa? 8. Hah? 8 per 1. 8. 8. 8. Lakin? Iya, Pak. 8 banding 1, bukan sih, Pak? 8 banding 1. Oke, kita lihat ya. 3 kali 5, 15. 3 kali 5 ya, 15. Jadi harus hati-hati ya. Gak apa-apa, tapi udah berani menjawab ya. Walaupun dikit kurang tepat, bukan salah ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena matematika itu kesepakatan. Ini 1 ya. Turun 1 kan? Udah. Kalian bisa buat untuk pecahan campuran. Pecahan campuran ya, beda. Pecahan biasa. Ini namanya pecahan biasa. Ini pecahan campuran. Caranya gimana? Kalau misalkan ada sisa 1 di bagian bawah, kalian tulis. Ini Bapak tulis disini ya, pisah 5. Kalau ada sisa 1, maka disini 1 per, kita ambil 3-nya disini. Gitu. Jadi, SK-nya sama dengan 5, 1 per. 5 per 3. Saam? Caranya? Merubahnya? Saam, Pak. Oke, jadi panjang rusuk SK adalah 5, 1 per 3 cm. Oke. Seperti itu. Gak ada cara lain, Pak. Hah? Cara lain? Kalau untuk yang... Biar hati aja. Ya, kalau untuk yang bagian ini, kalian bisa coba. Cara yang tadi Bapak bilang. Apa enggak? Gitu ya. Iya. Ini mau terus dulu? Udah. Sudah, yang lain? Oke, untuk latihan Bapak cuma ganti angka doang ya. Oke. Ini tulisnya udah? Udah, Pak. Udah. Oke. Bapak cuma ganti angka doang. Ini K-I-nya juga ganti. Yang ditanyakan juga diganti. Gambarnya tetap sama ya. Jadi, yang ditanyakan adalah A-I-nya aja. Kalau di sini nantinya. Oke. Jadi, perbedaannya di sini ya. K-I-nya itu 16. K-O-I-N-nya itu 18. Yang ditanyakan adalah A-I-nya. Nanti kalian kerjakan ya. Pada pertemuan berikutnya, nanti Bapak... Kalian kalau mau ke depan, ke depan aja nanti ya. Insya Allah semoga... Minggu depan udah... Datap muka lagi PTM. Amin. Ini latihan ya masuknya. Kalian coba. Oke, Bapak absen sambil kalian nulis ya. Kalau kalian... Bapak absen namanya, kalian bilang hadir ya. Gali ada. Hadir. Kedhafi. Hadir, Pak. Pas ya. Hadir. Dava. Hadir, Pak. Putri. Putri hadir. Halo, Putri. Oke, kita lanjut dulu. Lela ada. Hadir, Pak. Carly. Hadir. Hadir, Pak. Iya, Razya. Hadir, Pak. RZ ada, RZ. Hadir, Pak. Oke. Terus satu lagi, Zahra. Ada. Hadir, Pak. Oke. Sherly belum... Eh, Putri. Putri. Ada, Putri? Putri ada ya, tapi... Kenapa diam ini? Jaringannya jelek kali. Eh, salah. Udah nulisnya? Udah, Pak. Udah. Yang lain, udah? Udah, Pak. Udah. Oke. Karena udah mau jam 11.50. Kalian juga beristirahat. Mungkin cukup sekian aja untuk presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift out. Eh, Aska udah absent belum? Di group. Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Aska, absent dulu ya di Google Classroom. Oke? Oke, Pak. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.